This is Ashifah, before we begin the call, to let you say, Basmalah. Okay, we hope I speak to them and hear from Alisa Nandra for Alisa Nandra's mission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasar, dan kami menjadikan tidur untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari pengaitan hidupan, dan kami membangun di atas kamu tujuh langit yang kokoh, dan pelita yang terang berdarah matahari. Dan kami turunkan dari awal, air terjunnya tercual dengan hebatnya, dan kami tunggukan dengan air dan biji-bijian dan tanaman-tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sohbihi azimain amma ba'du Pertama-pertama cuma adalah kita pandangkan Kucu syukur kita atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberi kita nikmat dan hidayah Sehingga kita dapat berkumpul di sekolah Kita cinta ini Salawat setelah salam Tak lupa kita hancurkan kepada Nabi Muhammad Salawat Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Atau dari zaman yang menerang-menerang Seperti saat ini Baiklah disini saya akan menyampaikan Tema kutum saya mengenai bahaya ghibah Ghibah adalah salah satu perbuatan maksiat Yang diharapkan oleh Allah SWT Dan penyakit paling berbahaya Yang dapat merusak kerumunan Berketakaan, persatuan, dan ketenceraman masyarakat Zaman sekarang ini ghibah semakin marah dilakukan orang Jika dulu ghibah hanya dilakukan yang sangat terbatas Ditemukan oleh sekumpulan orang di tempat-tempat tertentu saja Yang sangat terbatas Saat ini seiring menjemputnya media sosial Justru ghibah semakin menjadi gencar dilakukan Ghibah yang dilakukan melalui media sosial Sama dosanya dengan ghibah secara langsung Oleh kerenanya Dalam kesempatan cerama ini Kita ambil hikmannya akan bahaya Masih banyak saudara-saudara kita Yang seringkali melakukan ghibah Tanpa mereka sadari Bahkan dengan sengaja mereka lakukannya Sebagai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujarat ayat 12 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Prasangka atau kecerigaan Karena sebagian dari prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Dan janganlah mengguncik satu sama lain Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwahlah kepada Allah Maha penerima taubah lagi maha penyih Dari awal tersebut Sampaklah jelas bahwa ghibah sangat dilarang dalam agama Islam Maka dari itu jangan sampai kita melakukannya Hanya karena kita tidak senang dengan orang lain Padahal bahaya perbuatan ghibah bagi pelakunya adalah Satu, mengundang orang lain melakukan hal yang serupa terhadapnya Dua, mengurangi pahala puasa seseorang jika kita sedang berpuasa Tiga, mendatangkan siksa kumur Empat, termasuk dosa besar Lima, mendatangkan siksa neraka Demikian cerah masih kata-tentang ghibah Begitu banyak muhajarat ghibah bagi orang yang melakukannya Perbuatan tersebut Maka dari itu malah kita hidari perbuatan ghibah Tapi terjaganya hubungan kuwa Islam Sampai sini saja bumbung dari air Dan jika ada kesalahan dan kekurangan mohon di maafkan Saya akhirin dengan fastahituh khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di maafkan Kak Kaujian Sebutkan surat menjelaskan tentang ghibah Kak Nilsen Sebutkan tiga bahaya perbuatan ghibah bagi pelakunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di maafkan Terima kasih Sampai jumpa di maafkan Terima kasih Terima kasih